The Flash Nih Halo The Flash Bentar ya aku telepon lagi ya Halo Siapa yang boleh telepon lagi? Kami atau siapa? Enggak tadi lagi telepon mas Udah saya putus Oke Di depanmu sudah ada Dua narasumber Satu namanya Hamba Allah itu dari Muslim dan saya dari Christian Kamu mau bertanya kepada siapa? Kepada Hamba Allah lah dulu Oke berarti Hamba Allah dipersilakan Saya Oke Oke Selamat malam Pak siapa nih? Pak Hamba Allah Sesuai enam aja ya Pak saya mau diskusi Diskusi aja ini kan Sebagai seumat Kristen Untuk menanyakan tentang Nabi Muhammad Ya Halo? Ya 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 menurut 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 Al-Quran Pak Dan menurut yang Sepengetahuan Bapak Nabi Muhammad itu Pernah ketemu dengan Tuhan gak? Sepenjelasan di Al-Quran Di hadis Ketemu dengan Tuhan Waktu Kepada Muntaha Naik ke atas aras Kapan itu Pak? Waktu Naik ke atas aras Waktu ada Dapat perintah sholat Oh gitu Berarti Waktu dia Waktu dia di Gua Hira itu Belum ketemu sama Tuhan ya? Waktu itu Menurut riwayatnya Dia Bertemu sama Jibril Bukan sama Tuhan Gitu kan Ya tapi Itu kan atas dasar Ya ceritanya seperti itu sih Begitu Iya gak apa-apa Pak Ini cuma diskusi Gak ada disini Gak ada benar-benar salah Pak Kita hanya sharing-sharing Mengenai Pertanggungjawaban tentang Tentang apa Tentang kenabiannya Muhammad Menurut versi Quran Dan kita gak bisa Gak bisa mengadilin Bapak Kan yang saya tanyakan Menurut Quran Jadi bukan 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 berarti Saya menyudutkan Betul-betul ingin bertanya Gitu loh Pak Maksudnya Iya Oke diskusi ya Oke Oke Pak Jadi waktu di Gua Hira itu Bukan ketemu sama Tuhan ya? Ya Ingat saya sih begitu Sebenarnya jelasan Para ulama Jibril Jangan menurut ulama Pak Menurut Al-Quran lah Kalau ulama bisa salah kan Quran kan patokannya Quran yang paling tinggi Kalau di Islam ya? Ulama juga Pak Itu dari Al-Quran juga Iya paham Masuk saya Masuk saya itu di Quran Menurut di Quran Kalau di ulama ngomong Tapi gak ada di Quran Itu kan gak bisa kita terima Pak Bener gak? Betul Tapi selama ini yang saya dengar Ulama dari Quran semua Kalau gak dari Quran Pasti banyak protes gitu loh Iya iya Saya setuju Masuk saya Berarti menurut Quran Beliau tidak pernah ketemu dengan Tuhan Di Gua Hira Pak ya Iya Ketemunya sama Malaikat Jibril Iya Dari mana tahu beliau bahwa itu Malaikat Jibril Pak? Waktu itu kan Malaikat Jibril yang datang Terus bilang kalau Jibril begitu Makanya dia tahu itu Jibril Berarti Nah Nabi pertama kali Sebelum mengenal Tuhan Mengenal Jibril dulu Baru Jibril kasih tahu tentang Tuhan gitu Kurang lebih seperti itu Waktu itu kan Perintah Apa Awal ucapan Jibril itu Ikro katanya kan Gitu Iya betul Berarti Berarti beliau sebelum mengenal Tuhan Mengenal Jibril dulu Pak ya Iya Artinya beliau Tahu tentang Tuhan dari Jibril Iya Seperti itu Berarti sebelum ketemu Jibril Beliau belum tahu tentang Tuhan Awalan itu kalau tahu tentang Tuhan Dalam konteks apa dulu nih Kalau dalam konteks Menurut Quran Pak Menurut Quran Menurut Quran Menurut Quran kan Pak Tidak diceritain nih Si Nabi Muhammad ini Tidak dikasih tahu di Al-Quran Apakah dia sudah Mengenal Tuhan atau tidak Tapi kita bisa mengambil bahwa Dia sebenarnya sudah mengenal Tuhan Gitu kan Karena dari Sebelum-sebelumnya itu Nabi Muhammad diceritakan Cara hidupnya Dan lain sebagainya itu Sesuai dengan perintah Tuhan Jadi kita bisa ambil kesimpulan Sebenarnya dia sudah tahu ada Tuhan Gitu kan Tapi Belum mengenal dalam artian Mungkin belum melihat Bagaimana ya Saya juga kurang bisa menjelaskan lah Dalam hal itu Ya gak apa-apa Maksud saya kalau gak bisa menjelaskan juga gak apa-apa Cuman maksud saya Berdasarkan yang Bapak ketahui Di Al-Quran Apakah Nabi Muhammad sudah pernah mengenal Tuhan Sebelum bertemu dengan Jibril Sudah Sudah pernah Dimana Pak Ada ayatnya gak di Quran Kalau misalkan dikasih referensi ke kita Ya kan saya udah bilang tadi Nabi Muhammad sudah melakukan semua perintah Tuhan Pasti kan dari Bapaknya dari ibunya Kan pasti dia mengenal Tuhan Begitu Pak Oh berarti Bapak beliau sudah mengenal Tuhan Berarti Iya Itu dari kakeknya juga Abu Abu Siapa namanya gitu kan Dari kakeknya kan juga mengajarkan kepada Nabi Muhammad Begitu Oh berarti sudah Islam Pak Belum Islam Berarti Muhammad itu Oh belum Islam Tapi mengenal Tuhan Islam itu kan baru turun Islam itu kan baru turun saat Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi Begitu Oh begitu ya Jadi beginilah Pak Beginilah lebih simpelnya Beda Antara Islam Ya Islam itu kan Artinya tunduk ya Islam Ya penundukan diri Penundukan diri lah Nah Islam ajarannya yang saya maksud ya Islam Ajaran Dan mengenal Tuhan itu Suatu hal yang Berbeda Maksudnya berbeda Turunnya Islam itu turunnya Waktu Nabi Muhammad sudah diangkat ke Nabian Lalu Berarti Allah itu tidak ada dari dulu Kan gitu Ya betul Itu menurut definisinya Islam Allah sudah ada dari awal-awal Karena dia maha pencipta kan Ya Ya Cuman maksud saya Berdasarkan Kan kita Artinya Harus segala sesuatu Ada dalilnya Kalau yang saya tahu ya Menurut Islam harus ada dalil Kalau tidak ada dalil Berarti Nanti Itu pendapat Manusia Berarti kan Nah ya Maksud saya Berarti Kalau menurut Keterangan Bapak tadi Berarti Manusia yang pertama Menjadi Islam itu Adalah Nabi Muhammad Manusia yang pertama Menjadi Islam Islam itu artinya Tunduk semua orang Sebenarnya udah Islam Pak Oh berarti Orang-orang Quraish itu Udah Islam semua Sebelum Muhammad Islam Gini apa ya Ini Ini Sebenarnya Kurang-kurang paham Pertanyaan Bapak itu Aranya kemana Poinnya kemana Gitu kan Islam itu Artinya tunduk Itu pertama dulu Yang kita harus pahami Islam itu artinya Tunduk Dan orang-orang Sebelum Nabi Muhammad Dari zaman Nabi Adam Sampai Nabi Muhammad Itu sebenarnya sudah tunduk Orang-orang yang tunduk Kalau orang Quraish Dikatakan Islam Lihat dulu Mereka apakah benar Melakukan Pekerjaan Seperti yang diperintahkan Tuhan Atau tidak Kalau tidak dilakukan Perintah Tuhan Ya berarti Kafir kan gitu Kalau Melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Artinya Islam Tunduk gitu kan Tapi ajaran Islam Dan pengenalan Akan Islamnya itu sendiri Baru diajarkan Saat ada Nabi Muhammad Seperti itu Pak Oh berarti ajaran Tuhan itu Sudah ada Sebelum Islam ada Sudah ada Bukan sebelum Islam ada Islam itu artinya tunduk Ya kan Iya Oke Islam itu artinya tunduk Tapi pengajaran Pengajaran tentang Islam itu Yang Kalau Nabi Muhammad Jadi gini Pak ya Sebelum saya Berlanjut Masing-masing Nabi itu punya Siar namanya Siar itu artinya Ajaran Yang namanya Allah itu mengajarkan Kepada manusia itu Satu-satu Secara bertahap Islam itu Dibilang Sorry Al-Quran itu Dibilang Ajaran pelengkap Kitab pelengkap Dari semua kitab Ajaran yang paling Kitab paling sempurna Pak Bukan pelengkap dia Sempurna Paling sempurna Dari kitab yang lain Menyempurnakan kitab yang lain Sempurna Karena apa Sempurnanya Karena melengkapi Kan seperti itu Karena semua dari kitab Yang dulu kan ada Itu makanya dibilang sempurna Berarti sudah ada kitab Sebelum Sebelum Al-Quran Anda Sudah ada kitab Ya memang Berarti Muhammad Sempat Ya berarti Beliau sempat Mempelajari kitab Sebelum Al-Quran Anda Berarti beliau sudah Sempat mempelajari Kitab sebelumnya Begitu Kalau itu saya tidak tahu Karena saya belum pernah baca Mungkin ada Ya saya juga Punya terbatasan ilmu Masalah itu Cuma Saya rasa Apa yang diajarkan dari Nenek Moyangnya Kan Namanya Nenek Moyang Nenek Nabi kan selalu Suci ya kan Gitu Berarti pas diajarinnya Masih sesuai Dengan ajaran Nabi-Nabi yang terdahulu Masih murni Ajarannya Allah Ajaran Tuhan Ya Berarti di Arab Pada saat itu Selain Muhammad Sudah ada orang lain Yang tunduk Pak ya Waktu itu Ya Kan beliau Beliau hadir Ya beliau kan dari Suku Quraishi ya Nah Suku Quraishi Sementara yang saya tahu kan Pada saat itu Mengalami jaman Zahilia yang disebut dengan Masih menyembah berhala ya Ya Termasuk orang tua Beliau juga kan Menyembah berhala Benar gak Enggak Kalau orang tuanya Orang tuanya enggak Enggak Sudah kenal Tuhan Ya karena dari Abu Mitolib itu Kakeknya Kakeknya itu Agak Oke Jadi gini ya Pak ya Sebenarnya itu Kan Namanya orang Garis keturunan nih Mereka itu Orang-orang yang Mengerti akan Allah Makan Tuhan Mereka radikal Terhadap dirinya sendiri Walaupun seluruh isi Nih Walaupun seluruh isi Di kota itu Adalah orang yang kafir Belum tentu Mereka juga kafir kan Maksudnya ada Pasti adalah salah satu orang Yang tidak kafir kan Seperti itu maksudnya Kakeknya itu Masih menjaga Ajaran Nabi Ibrahim Dari awal gitu Ya maksud saya Pak Kan kita Saya kan gak tahu nih Menurut cerita di Al-Quran Tentang Nabi Muhammad Apakah sudah Berarti dia kan Hidup disitu Bukan sebatangkara Kan pasti ada orang yang lain Yang menjadi pertanyaan Iya Yang menjadi pertanyaan saya adalah Beliau kan Umur 40 tahun Menyantangkan diri Sebagai Nabi Ya kan Iya Dan Waktu umur 40 tahun itu Dia bertemu dengan Jibril Dari Jibril Dia tahu tentang Tuhan Berarti Bapak bilang tadi Sebelum dia ketemu Jibril Dia udah tahu Tuhan ya Iya Bener gak Dia tahu tentang Tuhan Dari orang-orang di sekitarnya Pak Oh saya paham nih Sekarang pertanyaan Bapak Jadi gini loh Pak Tadi sebenarnya saya Rada bingung juga Saya menjawab Bapak adanya Dari pertanyaan Bapak Ya gak apa-apa Ini cuma diskusi kok Pak Diskusi Jadi Menurut Bapak kan nanti Menurut yang muslim yang lain Bisa jadi Referensinya lain lagi kan Benar gak? Ini pendapat saya ya Yang berdasarkan dari Al-Quran Dan hadis yang saya baca Allah pertama kali itu Mengutus Nabi Muhammad ini Menjadi Nabi Mendatangkan Malik Jibril Untuk mengajarkan Islam Ya kan? Sebelum awal-awal Nabi Muhammad pada dasarnya Sudah tahu Sudah mengenal Allah Ya kan? Oh udah tahu ya? Ya udah tahu Karena Cuma Nabi Muhammad tidak tahu Cara mengajarkan kepada orang lain Kan seperti itu Makanya disebutkan Dia Nabi yang ummi Umi itu bodoh Karena tidak bisa baca Dan tulis kan begitu Nah kemudian Diturunkanlah Nabi Sorry Jibril Untuk mengajarkan Nabi Muhammad Bagaimana cara memperkenalkan Allah Makanya Ikro Ikro itu bukan kita membaca Al-Quran Karena waktu Ikro itu Ikro Waktu Ikro itu Dia tidak Siapa namanya Jibril Tidak menunjukkan Bacaan apapun Tidak Tapi Jibril Memberitahukan kepada dia Ikro Supaya membaca di daerah Ada batu Ada kayu Ada apa Ini siapa yang buat Maksudnya gitu loh Mengajarkan tentang Mengenalkan Tuhan gitu loh Ya lah Seperti orang filsafat lah Dia lihat matahari Ini kok bisa ada gitu Dipertanyaan-pertanyaan terus gitu ya Sampai nanti mentoknya ke Tuhan Larinya gitu Ya tapi Saya kurang setuju Kalau misalnya itu Dibilang filsafat Karena itu sebenarnya Dari Nabi Ibrahim sendiri Gitu kan Tentang matahari itu Apa kok Bisa ada matahari Nah disitu juga Nabi Muhammad Diajarkan oleh Allah Seperti itu Diajarkan oleh Jibril Seperti itu Untuk mengenal Tuhan Untuk supaya bisa Diajarkan kepada Sahabat-sahabatnya Dan orang-orang Di sekitarnya nanti Begitu loh Pak Berarti beliau sudah Berarti beliau sudah Berarti beliau sudah Menerima ajaran Dari orang lain ya Berarti yang mengajarkan beliau Tentang Tuhan itu Dari orang lain dulu ya Ya dari Abu Mutolib Kan pasti Kakeknya itu Ya kakeknya itu Yang mengajarkan dia Tentang Allah Tentang Allah Atau tentang apa Pak Tentang Tuhan Tentang Allah Tentang Tuhan Ya sama Bang Oh ya Berarti Berarti Kata-kata Allah itu Sudah ada sebelum Artinya Muhammad itu Tahu Allah Dari kakeknya tadi ya Abu Mutolib Ya karena Kakeknya kan dari keturunan Juga si Ismail Ismail kan anaknya Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim ngajarin Pasti turun-menurun Kan gitu Iya lah Maksud saya Maksud saya Situasional Waktu zamannya Nabi itu Kan zaman jahil ya Pada saat zaman jahil ya Itu kan Nabi lahir Berarti waktu Nabi lahir Kan dia mulai Mulai kecil Sampai besarnya gitu Berarti dia sudah Diajarin tentang Tuhan Dari orang lain kan Dari Dari kakeknya Bukan dari orang lain Dari kakeknya Iya lah kakeknya itu Maksudnya di luar dirinya Berarti dia Sebelum terima wahyu Sebenarnya udah tau Tentang Tuhan ya Ya sebenarnya udah tau Udah tau ya Berarti ya Artinya yang mengajarkan Beliau tentang Tuhan Orang lain Tak kakeknya kan Halo Iya Halo Kedengaran Halo Suaranya The Flash Kedengaran Suaranya Mbak Allah Kedengaran Mbak Allah Apakah mendengar Suara kami berdua Halo Halo The Flash Karena Mbak Allah Suaranya gak ada Ini saya istirahatkan Dulu dirimu ya Oh iya silahkan Sudah ada Mbak Allah Sudah Bisa mendengar kami berdua Iya sinyalnya terputus Sorry bang Iya Masih ada yang mau ditanyakan The Flash Kalau gak ada Biar kita kasih Kepada si Sasuke Ya itu aja sih Berarti Kalau menurut Yang saya tangkap Seolah-olah Beliau itu Nabi Muhammad Mengenal Tuhan Setelah dia Ketemu dengan Jibril Ternyata sebelum Sebelumnya Itu juga Berarti sudah ada orang lain Yang mengejarkan Nabi Tentang Tuhan ya Kakeknya gitu ya Pak Abu Talib ya Pak Abu Talib ya Iya Oke sip Terima kasih The Flash Karena ini hanya diskusi Jangan Apa ya Dan karena sudah selesai Saya kurangi beban room ya Saya kick dulu Atau nanti Langsung leave Kawan-kawannya Ternyata 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 Terima kasih